Jawaplah Om Swastiastu Salam Om Swastiastu Salam sama dan sejahtera Saling menguapkan di antara kita Jawaplah Om Swastiastu Om Swastiastu anak-anak baut Gimana tangannya Kalau memberikan salam Om Swastiastu Coba kakain om-anak Om Swastiastu anak-anak baut Jadi tangannya Ditutup dan di dada Kalau om-om baru disini Kalau memberikan salam disini Di dada Gimana coba Bila om Swastiastu teman-teman semua Bila gitu Om Swastiastu teman-teman semua Itu ya caranya memberikan salam Dia benar Ngomong-ngomong Dan teman-teman yang lain Apa ada apa Juna Coba tunjukkan ke kak pena Kak pena Dia Kok ada gitu gitu Ya yang mana itu salam Apakah itu salam warba Naren ada ya narennya Keluarnya anak bulu Keluarnya anak bulu Apa itu Genatan apa itu Ulat bulu Ulat bulu Itu apa yang disamping itu Yang mengeluarkan dia Anaknya Kecua Apakah kecoa Apakah ini kecoa Ini apa Oh nyamuk Kalau ini nyamuk Berarti ini apanya Ini telurnya Oh kalau gitu Ini siapa Ulat bulu Tapi ulat bulu Tapi ulat bulu kan di air Ulat bulu Ulat air Ulat Aduk Ya Dini ternyata telurnya yang mentah Jadi bintik-bintik Nyamuk Dan ini adalah telurnya Ketika dilihat dari lebih dekat Wih Terima kasih Juna Juna sudah memperhatikan Ya oke Sekarang Gio sini Coba tunjukin ke kakak Apa yang Gio lihat disini Satu aja Jangan terlalu lama Itu apa Telur apa katanya deh Telur kuyuk Pernah kalian lihat telur kuyuk Besar dia atau kecil Dan apakah bentuknya memang seperti ini Ada bercak-bercak gitu Iya Oh Sebenarnya sudah cohal lagi Apa Ada yang lebih serang Ada yang lebih serang Apakah itu Apakah yang kemarin itu adalah Gio yang memakan telur burung kuyuk Iya Oke silahkan duduk Gio ya Yang lain Lagi satu yang cewek sekarang Siapa Unik-unik banget telurnya ya Kalau ini Kalau ini Terlalu nyamuknya seperti ini Dia panjang atau bulat-bulat Panjang Panjang Seperti apa itu Bentuknya Seperti kari lapia Seperti kari lapia Kalau ini juga gitu Kalau Okta coba tunjukkan yang mana Okta yang mana Okta yang mana Wah warnanya apa ini Okta Biru Dan lihat burungnya besar banget Burung apa namanya ini Telang Burung Ada E Kemudian ada M Ada U Emu Wih Telur Burung Emu Apa namanya itu Telur Burung Emu Telur burung Emu Dan ini apakah kalian tahu Ini telur apa Tahu Telur Hiu Telur Biu Telur apa Telur Biu Ya unik sekali Telur Biunya Coba lihat Seperti bor ya Wih betul Nah Dengan ini Apa ini kira-kira Kakak melihatnya anggur Apa itu Coba aku Sari 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 Ada yang bilang Sari Menurut 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 Kapanan Itu kayak Buah Anggur ya Itu apa Gua sedih Burita 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 Oh itu Menurut gua sedih Ini buritanya Benar ya Ya Oh itu aja Ini telurnya Oh iya Coba Coba gua sedih Gua sedih Tadi sempat lihat ya Di dalamnya ya Oh iya Sudah kelihatan Apa Apa Yang mau ditebak Yang mau ditebak Yang mana Ini Coba yang ditebak Ini apa Kira-kira Ular Kodok Ini apanya berarti Ini apa berarti Ini apanya dia Telurnya Telur Sebelum jadi Becing-becing Ya Dia jadi telur Oh jadi Seperti yang Yang Tanya Apakah ini Belalang sembah Apakah ini Kaju ini Belalang sembah Benar Belalang sembah Benar Ini Adalah Telur Belalang sembah Dan ketika dia Sudah menetas Dia akan telur Seperti Banyak Selim Selim Jadi kalau kalian di alam atau di pohon melihat yang seperti ini Kalau itu diganggu nanti tidak jadi Iya kalau lihat orang yang buas kalau mengganggu kalian silahkan tapi kalau nggak mengganggu Oh di tangannya biar ya Dia suka seperti itu, dan dulu biasanya kalau dinyanyikan dia ucap nari Gimana kan nyanyiannya? Gimana? Kalang kesumber, menginggol enggol enggol Gendah dia Inji-inji Menginggol enggol 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 Aku nih, mau ngomong-ngomong tentang telur? Enggak apa Enggak sebuah cerita lucu tentang telur? Tentang telur tadi Sekarang kalian di sana duduk aja, mau ngomong cerita tadi kali Iya Ya Pak Purni Tunggul Tunggul Patut engagir Tunggul Oke, sekarang, sebelum kau kain abad cerita, apakah kalian masih ingat caranya bagaimana? Yang dan benar-benar. Oke, bagus sekali semuanya, takut nih ya. Cerita ini tentang seekor buaya yang tidak suka air. Buayanya kok tidak suka air? Aneh, benar. Biasanya buaya itu suka atau tidak dengan air? Aneh, sungai. Iya, air, sungai. Coba telur. Kita lihat. Seekor makhluk. Ini merupakan yang hidup panjang, berdiri-diri. Coba lihat, kakinya. Kakinya mau pakai sepatu, sepatu pintu, warna merah. Oh, ibu-ibu bisa jadi, karena dia bawa apa ini? Telur. Bawa keranjang yang di dalamnya isi? Telur. Tapi, ada yang aneh. Ya, betul sekali. Ada yang aneh yang kita perhatikan. Ada satu telur putih. Sementara yang lainnya, warnanya? Biru. Biru. Biru, kehijauan. Mirip dengan telurnya siapa yang ada di sini? Ya, itu. Mirip dengan burung apa nih? Burung. Bukan yang itu. Mirip ya. 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 Oke. Buayanya lagi mandi ya. Dahulu kala, ada seekor buaya kecil. Ya, ada semua. Dan buaya kecil ini, kita suka dengan air. Coba lihat. Yang lainnya itu bermain di dalam air dengan senang hati. Yuh. Dia menempat. Sementara dia. Di sini saja. Dia suka air. Ada sekali ya. Kok buahnya tidak suka air? Nanti bau nanti. Bapaknya. Dia sangat ingin bermain dengan saudara-saudaranya. Tapi, mereka terlalu sibuk dengan klub berenang mereka. Dan, sementara si buaya kecil ini tidak suka berenang. Aduh. Aku pengen. Tapi, gimana? Aku kok tidak suka air. Kata-kata. Di dalam, tanjung pohon yang sangat tinggi. Sambil temennya. Duduk-duduk dia. Juga ya. Hehehe. Dan, kalian tahu apa yang dia sangat suka lakukan? Dia akan manjat pohon dan bergelandung. Piung. 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 Semutara, saudara-saudaranya itu tidak suka melakukan hal seperti yang dia lakukan. Hehehe. Tapi, hal itu membuat dia kesepian. Hehehe. Aduh. Aku merasa kesepian. Jadi, si buaya kecil membuat sebuah keputusan yang cemerlang. Sudah menabung uangnya, dia ingin membeli sesuatu. Biar bisa bermain dengan saudara-saudaranya. Kira-kira apa? Pempung. Hah? Pempung. Pelampung. Kita lihat pisan pertama. Pola. Pola. Betul. Dia akhirnya membeli ban. Membeli pelampung. Lalu, dia mencoba untuk bergabung dengan teman-temannya. Hehehe. 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 Gak tanya. Aku kan mau bermain dengan saudara-saudaraku. Aku kan mau berapa satu. Satu, dua, tiga. Piung. Pempung. Hahaha. Akhirnya, dia berhasil berada di arah. Tapi, ketika saudara-saudaranya bermain bola. Piung. 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 Aku gak bisa ngapa-ngapain. Gimana aku bermain dengan saudara-saudaraku? Katanya. Kan? Ketika salah satu saudaranya menyelam kerelakannya. Piung. Ah. Aku juga mau ikut menyelam. Dan ketika dia mencoba. Piung. 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 Gak bisa. Gara-gara si pelampung ini jadi gak bisa. Aku mengambang terus gak bisa menyelam. Gimana ini? Pem historic. Gimana sih? Gimana sih? N sorti. barbecue, Spanish. Sch��, Dia akan mencoba Sekali lagi Kita tunggu bersama Satu Dua Dua setengah Tiga Dan Dua Dua Ternyata pelampungnya lepas Tidak Dan buaya kecil ini Benar-benar benci dengan air Dingin Basah dan Memalukan Bagaimana ini Lalu Ada sesuatu yang aneh terjadi Hidungnya mulai Gatel Mungkin karena dia tenggelam Gatel Gatel Lalu terus Semakin gatel Semakin gatel Hidungnya mulai Bawa api Akhirnya dia bersin Dan ketika dia bersin Api Hidungnya mulai Keluar api Otor-tor-tor Terus-terusnya Hidungnya mulai Hidungnya mulai Hidungnya mulai Hidungnya mulai Karena dia sama sekali Bukan seekor Buaya Tetapi Dia adalah seekor Naga Lihat Sayangnya sudah mulai Tunggu Perlahan Perlahan Dan Naga kecil ini Tidak terlahir Untuk berenang Tapi Dia terlahir Untuk Api Mengeluarkan api Dan Terbang Lihat Mereka menaiki Balan udara Dan Si naga Membantu Balan udara itu Untuk Terbang Dengan cara Mengeluarkan api Gimana mengeluarkan api Bum Gimana Satu dua tiga Bum Seperti ini Itu dia mengeluarkan Api Dan Lihat Setelah sekian lama Si naga kecil berubah Menjadi Naga yang sangat besar Dan dia mengangkut semua Satu-satua Wah Terbang Seru banget ya Lihat ya Ada berapa buaya disini Coba kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Ada wakinya Ada sakinya berarti Enam Guto-tukis sama saya Lagi yang satu Dan Ketika tiba Dia mengeluarkan Telur Dia suka sekali Membacakan telur Untuk Membacakan cerita Untuk telur-telurnya Tapi lihat Gusuddi kembali Menanggungkan sesuatu yang aneh Di dalam telur naga Ada telur yang berwarna Naga yang burung Kira-kira itu siapa ya Kira-kira telurnya siapa itu ya Buaya Buaya? Begitulah ceritanya Sama-sama Eh berarti Naga itu beranak Naga itu beranak 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 Bertelur Beranak Kalau buaya Beranak Apa dulu? Telur Bertelur juga Tadi warna Telur buayanya apa? Telur Putih 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 Coklat Iya Betul sekali Jadi setelah Telur baru Nanti menetas Menjadi Anak Apakah berarti Naga itu Alergi air Katanya Mang Putra Apakah naga itu Alergi air Tidak Kenapa tidak Mang Putra Coba yang lain Dengerin dulu Mang Putra Kenapa tidak Oh dia tidak Suka aja Dengan air Dia bukannya Alergi air Kenapa dia Tidak suka dengan air